Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam pelajaran IPA Kali ini kita akan membahas tentang Cahaya dan alat optik Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oh iya, jangan lupa Kalian harus tetap menjaga kesehatan Dan selalu memakai masker Dan menjaga jarak dengan sesama Jangan lupa Untuk di subscribe Di share Di like dan komen juga ya Terima kasih Pelajaran IPA kita hari ini adalah Kalian lihat deh Gambar ini Pemandangan ini Menurut kalian lebih bagus yang mana? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Yang dengan cahaya atau tanpa cahaya? Kalian bayangin deh Kalau misalkan di dunia ini Tidak ada cahaya Di dunia ini hanya terlihat hitam putih saja Pasti tidak menarik ya Itulah kenikmatan yang Allah belikan kepada kita Yaitu nikmat cahaya dan nikmat mata yang kita miliki Sehingga kita dapat melihat pemandangan yang indah Wajah kita Wajah teman kita Wajah orang tua kita Benda-benda di sekitar kita Seperti itu Seperti itu Kemudian Di sini kita akan membahas tentang sifat cahaya Cahaya dapat merambat lurus Dan cahaya dapat dibiaskan Kemudian cahaya merupakan gelombang elektromagnetik Dan cahaya dapat dipantulkan Cahaya memiliki sifat memantulkan apabila menubuk suatu permukaan bidang Kalau permukaan bidangnya itu tidak teratur Maka sudut datang atau sudut yang dipantulkannya ini akan berbeda atau tidak teratur Sedangkan apabila permukaan bidangnya teratur Maka sudut yang datang dan sudut yang dipantulkan itu akan teratur Seperti ini contohnya Misalkan di sini ada senter Di sini ada kaca Terus di sini ada sinar yang dipantulkan ke kaca Maka sinar yang dipantulkan itu sudutnya sama besar dengan sinar yang datang Sesuai dengan hukum yang dikemukakan oleh Snellius Beliau mengatakan sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar Dan sudut datang sama dengan sudut pantulnya Ini adalah contoh dari cahaya yang dibiaskan Kalian bisa lihat kan pensilnya di sini terlihat seperti patah Kenapa ya? Kok bisa terlihat patah ya? Karena di sini cahaya melewati dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda Jadi kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara memasuki air atau zat yang lebih padat Seperti itu Contoh cahaya yang dibiaskan lagi yaitu adalah terbentuknya pelangi Nah di sini ada sinar putih yang dibiaskan oleh prisma Dan menghasilkan cahaya-cahaya mejikuhibiniu Jadi pelangi ini akibat dari cahaya yang dibiaskan Tugas untuk kalian yaitu Kalian coba cari pelangi di sekitar kalian Tidak hanya pada saat setelah hujan itu terdapat pelangi ya Bisa juga karena ada pembiasaan dengan kaca Karena dengan cermin Pokoknya cari aja di sekitar kalian di mana ada pelangi Kemudian video tersebut Di video akan ya Kemudian video tersebut di upload di google classroom Yang nanti akan ibu share di google classroomnya Dan sifat cahaya selanjutnya yaitu Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik Kalian kemarin sudah membahas atau sudah belajar tentang getaran dan gelombang kan Nah cahaya di sini termasuk gelombang elektromagnetik Yang artinya cahaya tidak memerlukan medium atau zat perantara Jadi cahaya itu melewati luar angkasa kan Melewati ruang angkasa Dan di ruang angkasa itu ruang yang hampa udara tidak ada medium Tapi cahaya itu bisa dapat masuk ke bumi Beda dengan suara Kalau suara itu dia tidak sampai ke bumi Karena suara memerlukan Karena suara atau bunyi memerlukan zat perantara Kemudian kita akan membahas tentang pembentukan bayangan pada cermin Pembentukan bayangan pada cermin yang pertama itu Kita akan membahas cermin datar Cermin datar ini biasa kita pakai sehari-hari ya Buat naca Nah cermin datar ini kalian bisa lihat sendiri ya Bayangannya ya seperti apa Jarak bayangannya sama Besar bendanya sama Seperti itu Jadi sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar yaitu Maya, tegak, dan sama besar Oke kita lihat nih si empus lagi ngaca Bisa dilihat kan Empusnya sama besar Jaraknya juga sama Ini si empus lagi ngaca Lagi ngapain ya Udah ganteng kompus tenang aja Selanjutnya kita akan membahas tentang cermin cekung Contoh penggunaan cermin cekung yaitu Pada pengumpul sinar pembangkit listrik tenaga surya Reflektor lampu senter Dan alat dokter gigi Cermin cekung ini berfungsi untuk memantulkan Kemudian memfokuskan cahaya yang datang Cermin cekung biasa disebut juga dengan cermin positif Karena dia bersifat konvergen Atau mengumpulkan cahaya Selanjutnya kita akan bahas disini Sinar istimewa cermin cekung Kalian tidak perlu menghafalkan bentuknya seperti apa ya Kalian memahami kalimat Kalimat dari sinar istimewa cermin cekung ini Yang pertama Sinar datang sejajar sumbu utama Oh iya ibu akan jelaskan dulu ya bagian-bagiannya ya Yang garis lurus ini horizontal ini namanya Sumbu utama Dan ini cermin cekungnya Dan dibagi menjadi 4 ruang 4 ruang Ruang 1 Ruang 2 Ruang 3 Dan ruang 4 Kemudian disini ada F titik fokus Dan ini ada M titik kelengkungan cermin Oke kita bahas ya Kita buat gambarnya Sinar datang sejajar sumbu utama Sinar datang sejajar Seperti ini sejajar Oke pakai ini aja deh Pakai line Sorry Pakai line ya Sinar sejajar Nah sinar sejajar Yang akan dipantulkan melalui titik fokus Titik fokus Nah seperti ini kira-kira ya gambarannya ya Kemudian Sinar istimewa yang kedua yaitu Sinar datang melalui titik fokus Sinar datang melalui titik fokus Kemudian Ups sorry ini kurang tepat Sinar datang melalui titik fokus Kemudian Aduh ini harusnya ke titik fokus ya Kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama Nah kira-kira seperti ini Lanjut ya Yang ketiga Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan Kemudian dipantulkan lagi melalui titik pusat kelengkungan Jadi sinarnya disini Ini dipantulkan ke sini Dan ini dipantulkan lagi ke sini Jadi sinarnya bolak-balik Seperti ini Oke mudah-mudahan kalian mengerti ya Selanjutnya Pembentukan bayangan oleh cermin cekung Jadi Sifat bayangan cermin cekung itu ada banyak ya Tergantung dari letak bendanya dimana Nah sifat bayangan cermin cekung ini Yaitu kita bisa bahas Pertama Letak ruang bayangannya Dan letak ruang benda Ini ruang ya Sama dengan 5 Jika letak ruang bayangan lebih besar Daripada ruang benda Maka bayangan diperbesar Jika letak ruang bayangan diperkecil Maka letak ruang benda akan diperkecil Maka letak ruang benda Maka bayangannya diperkecil Ya pokoknya gini intinya Misalkan bayangannya di ruang 1 Eh sorry Misalkan bendanya di ruang 1 Maka bayangannya 1 ditambah berapa Supaya jadi 5 Berarti 1 ditambah 4 kan Jadi bendanya di 1 Bayangannya di 4 Jadi harus sama dengan 5 Oke Ingat ya Harus sama dengan 5 Kemudian contoh yang keduanya Maaf ya Agak lama Misalkan contoh yang kedua Yang kedua Misalkan bendanya di ruang 2 Berarti Bayangannya dimana Di ruang 3 Oke Tadi kan yang Ini di ruang 2 Di ruang 3 Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5 Kenapa ini ada di bawah Karena dia bersifat Nyata Jadi kalau Bayangannya di belakang Cermin Dia bersifat nyata Kalau dia di depan cermin Dia bersifat maya Nah Kalau nyata Pasangannya Terbalik Jadi dia di bawah Nah ini benda Ini bayangan Dan ini jatohnya Bayangannya akan diperbesar Kenapa? Karena ruang 3 Lebih besar dari ruang 2 Begitu ya Jadi akan diperbesar Jadi sifat bayangannya Nyata Terbalik Diperbesar Ini kita bisa coba lagi ya Misalkan Bendanya di ruang 3 Bendanya di ruang 3 Berarti Bayangannya di ruang 2 Ya Di ruang 2 Dan dia bersifat terbalik Berarti dia ke bawah Dan Karena angka 2 Lebih kecil Daripada angka 3 Berarti dia Diperkecil Jadi sifatnya adalah Nyata Terbalik Diperkecil Mudah-mudahan Kalian Mengerti ya Ini Rangkumannya ya Jadi kalau benda di 1 Bayangannya di 4 Dan sifatnya Maya Tegak Diperbesar Dan kalau misalkan Dia letak benda di F Maka tidak ada bayangan Dan apabila letaknya di M Di titik Kelangkungan cermin Maka Sifatnya adalah Nyata Terbalik Dan sama Besar Jadi kalian bisa Lihat rangkuman ini Tapi yang lebih penting adalah Kalian paham ya Kemudian Kemudian disini ada Persamaan cermin Cekung Yaitu Seper F Sama dengan Seper S Tambah Seper S Aksen F ini fokus S ini jarak Benda S aksen Ini jarak Bayangan Kemudian Ada rumus selanjutnya Yaitu M Sama dengan H aksen Dibagi H M ini adalah Perbesaran H nya ada Tinggi H aksen ini Berarti tinggi bayangan Dan H nya itu Tinggi benda Kemudian S aksen ini Jarak Bayangan Dan S Biasa ini Jarak benda Oke Kalian bisa lihat disini Selanjutnya Kita langsung ke Contoh soalnya J ya Contoh soal Sebuah benda Diletakkan 5 cm Di depan cermin cekung Jika jarak fokus cermin 3 cm Tentukan jarak Bayangannya Nyatakan sifatnya Dan buatlah gambar Diagram sinarnya Disini Dikatakan Benda berada Di ruang 2 Jadi Diketahui F nya itu 3 Fokusnya 3 cm Jarak Bendanya 5 cm Dan ditanya Bayangannya Sehingga Rumusannya menjadi Seper S Aksen Sama dengan Seper F Diambil Dikurang Seper S Jarak bendanya Jadi Sepertiga Dikurang Sepertima Disini Samakan penyebutnya Jadi 15 bagi 3 Berapa 15 bagi 5 Berapa Sehingga dihasilkan 2 Jadi bayangannya Adalah 15 bagi 2 7,5 cm Disini kan Bendanya 5 cm Sedangkan Disini Bayangannya 7,5 cm Yang artinya Bayangannya Lebih jauh Ke arah yang kanan Dan artinya Bendanya di ruang 2 Berarti Bayangannya Ada di Ruang 3 Coba kita Gambarkan saja Tadi kan Bendanya disini 5 cm Sedangkan Bayangannya Di 7,5 cm Berarti ada di Ruang 3 Dan kalau ada di Ruang 3 Artinya Di belakang Cermin Kalau di belakang Cermin Berarti Bayangannya Terbalik Jadi disini Sifat Bayangannya Menjadi Nyata Terbalik Dan diperbesar Kenapa diperbesar Karena angka 3 Lebih besar Dibandingkan angka 2 Jadi Kayak gini Jawabannya ya Nyata Terbalik Perbesar Kemudian Selanjutnya Kita akan membahas Tentang Cermin Cembung Kalau tadi Cermin Cekung Sekarang Cermin Cembung Cermin Cembung Ini Contohnya Kayak Kaca Spion Mobil Automotor Dimana Bayangan Yang terlihat Di kaca Cermin Itu Akan Diperkecilkan Dibandingkan Yang aslinya Disini pun Ada Sinar Sinar Istimewa Pada Cermin Cembung Dan Kalian Tidak Harus Untuk Menghafalkan Apa Nama Diagram Seperti Apa Tapi Dimengerti Kalimat Dari Sinar Istimewa Ini Yang pertama Sinar Datang Sejajar Sumbu Utama Dipantulkan Seolah Olah Dari Titik Fokus Jadi Sinar Datang Sejajar Ini kan Sumbu Utama Jadi Sejajar Dengan Sumbu Utama Dipantulkan Seolah Olah Dari Titik Fokus Jadi Ini Seolah Olah Makanya Dismik Putus Putus Jadi Seolah Dari Titik Fokus Kalau Cermin Cembung Itu Bayangannya Selalu Ada Di Depan Cermin Disini Bayangannya Kemudian Sinar Yang kedua Sinar Yang datang Menuju Titik Fokus Dipantulkan Sejajar Dengan Sumbu Utama Jadi Sinar Datang Menuju Titik Fokus Kemudian Dipantulkan Sejajar Sumbu Utama Kemudian Sinar Yang ketiga Sinar Yang datang Menuju Titik Pusat Kelengkungan Cermin Disini Sinar Datang Menuju Pusat Titik Kelengkungan Cermin Kemudian Dipantulkan Seolah Olah Dari Titik Pusat Kelengkungan Cermin Mudah-mudahan Kalian Mengerti Selanjutnya Bayangan Yang Dibentuk Cermin Cembung Itu selalu Maya Jadi Hanya Ada Satu Sifat Maya Tegak Dan Diperkecil Jadi Kalau Maya Itu Pasangannya Tegak Kalau Nyata Pasangannya Terbalik Seperti Yang tadi Cermin Cepung Contoh Soalnya Adalah Sebuah Cermin Cembung Memiliki Jari-jari Kelengkungan 24 cm Jika Benda Diletakkan Pada Jarak 6 cm Di depan Cermin Cembung Tentukan Jarak Bayangannya Nyatakan Sifat-sifatnya Dan Buatlah Gambar Diagram Sinar Di sini Kita lihat Diketahui Jarak Bendanya 6 cm Dan di sini Diketahui Kalau ada Di ruang Satu Jarak Fokus Cermin Berarti Tadi kan Yang diketahui Kelengkungannya Jadi Untuk Mengetahui Fokusnya Berarti Setengah Dikali Jari-jari Kelengkungannya Jadi Setengah Dikali 24 Berarti Fokusnya 12 cm Yang ditanyakan Jarak Bayangannya Atau S Sifat Bayangannya Dan Gambar Diagram Jadi Ini S Aksen S S F 12 Jarak Bindanya 6 Sehingga Didapatkan Min 1 12 Min 1 6 Sama Penyebutnya 12 Sehingga Dihasulkan Di sini Pembilang Min 3 Sehingga Bayangannya Menghasulkan Min 4 cm Jadi Kalau Cermin Cembung Ini Biasanya Identit Dengan Misalnya Ada Min Depannya Kenapa Dia Min Karena Dia Ada Di Depan Bayangannya Ada Di Depan Cermin Selanjutnya Nih Oleh Karena Itu Dalam Menggunakan Persamaan Cermin Cembung Jarak Fokus Dan Jari-jari Selalu Dimasukkan Ber Tanda Negatif Ini Keterangannya Jadi Fokus Sama Jari-jari Cermin Selalu Negatif Kalau Pada Cermin Cembung Pembesar Pembesarannya Adalah Perbesarannya Adalah S Aksen Bagi S Tadi S Aksen Bayangannya Dapat 4 Bendanya Di Jarak 6 Itu Artinya Bayangannya Adalah Di Perkecil Kalau Kalau Dia Disini Sama Dengan Angka 1 Itu Berarti Sama Besar Kalau Di Bawah Angka 1 Yang Artinya Di Perkecil Kalian Bisa Lihat Disini Gambarannya Seperti Ini Jadi Bendanya Di Ruang 1 Maka Bayangannya Ada Di Ruang 4 Disini Dan Disini Cermin Cembung Sifat Bayangannya Cuma Satu Maya Tegak Dan Di Perkecil Sudah Selesai Pembahasan Kita Sampai Disini Mudah Mudah Kalian Semua Dapat Mengerti Pembahasan Bug Ini Selanjutnya Kita Akan Membahas Tentang Lensa Cekung Dan Lensa Cembung Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh Sampai